Intro Salam, selamat pagi Tuhan memberkati kita semua Mari kita bergerak, berjalan di dalam kasihnya yang selalu baru Karena Alkitab berkata kasihnya selalu baru setiap pagi untuk kita Ada inspirasi, ada kebenaran, ada kekuatan yang Tuhan selalu sediakan untuk kita Karena itu jangan pernah menjauh dari kasih karunianya Tetapi kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan Sehingga dalam perjalanan kita, kita tidak pakai kekuatan diri kita Kemampuan kita yang membuat kita bisa kecewa, bisa pahit Tapi ketika kita berada di dalam anugrahnya, itu sebuah kekuatan yang luar biasa Pagi ini kita akan kembali belajar tentang kesucian dalam rumah Tuhan lewat disiplin, prinsip Tuhan Ketika kita salah, keliru, Tuhan pasti mengarahkan kita kembali untuk kembali kepada kasihnya Dan kita sudah belajar beberapa hari ini bagaimana disiplin itu sendiri, langkah-langkahnya Kenapa kita perlu didisiplin ketika kita salah Tentu tujuannya hanya satu, Allah tidak ingin kita terjerumus dan binasa Karena itu dia tidak bermaksud apa-apa ketika menegur atau mendisiplin kita Tetapi maksudnya cuma satu, karena kasihnya kepada kita lah Jadi ketika kita salah, kita perlu teguran Dia menegur kita dengan kasih dan kebenaran Seperti Daud, Saul, atau siapa saja Dia melakukan yang namanya prinsip disiplin Ditegur dengan kasih Dan supaya apa? Supaya iman kita sehat Tidak menular Mengakibatkan suatu komunitas menjadi rusak Karena itu bisa membahayakan gereja Perlu gaya hidup Kristus Kenapa perlu disiplin? Karena itu adalah gaya hidupnya Jadi apa yang perlu disiplin? Dosa, pengajaran yang salah Prinsip gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan Kita sudah belajar juga langkah-langkahnya Perlu empat mata Bawa dua-tiga saksi kalau tidak bertobat Hadapkan kepada jemaat Dan kalau dia tidak bertobat juga Anggap seperti orang yang tidak mengenal Allah Nah hari ini, kita sudah belajar kemarin bagaimana sikap kita Ketika menerima disiplin Pertama, ingat selalu kepada Kristus yang adalah teladan kita Yang kedua, ketika kita menerima disiplin Kita jangan menganggap sepele Menganggap enteng Di sini dikatakan Hai, anakku Dalam ayat 5 Janganlah anggap enteng Didikan Tuhan Dan janganlah putus asa Apabila engkau diperingatkannya Karena Tuhan menghajar Mendidik orang-orang yang dikasihinya Dan ia menyesah orang yang diakuinya Sebagai anak Jadi, kalau kita menerima disiplin Kita harus mengerti Bahwa kita ini dianggap anak Kalau kita bukan anak Pasti dibiarkan saja Tapi karena kita anak Kita miliknya Kita kepunyaannya Kita didisiplin ketika salah Dan sikap kita jangan anggap enteng Jangan anggap sepele Karena didikan itu adalah justru jalan kehidupan Ketika Daud salah Jadi tegur Itu adalah terang Jadi kita tidak boleh anggap sepele Tidak boleh anggap enteng Terus sikap kita apa lagi? Di sini dikatakan Jangan putus asa Jadi seringkali kita ketika ditegur Merasa hidup kita habis Selesai Tidak justru kita harus bersuka cita Punya sikap Daud itu orang yang luar biasa Kalau salah dia berani mengakui Beda dengan Saul Kalau Saul sikapnya selalu punya alasan Selalu mengelak Selalu menyalahkan orang lain Dan itu sifat natural Dosa manusia ketika ditegur Ketika dididik Selalu cari Kambing hitam Tidak mengaku Tidak mau jujur Ketika Tuhan datang kepada Adam Adam dimana engkau? Aku bersembunyi Aku takut Kenapa? Dia langsung berkata Perempuan yang kau kasih Jadi kita lihat Sifat dosa Sifat natural manusia itu adalah Ketika menghadapi kebenaran Ditunjukkan kesalahannya Dia mengelak Dia menyalahkan orang lain Disalahkannya Hawa Perempuan yang kau kasih Perempuan itu berkata Ular yang bikin Ular paling jujur Dan sebenarnya intinya ketika Adam berkata Perempuan yang kau kasih Dia menyalahkan Tuhan Jadi kita suka menyalahkan keadaan Menyalahkan orang lain Menyalahkan Tuhan Nah seharusnya sikap kita Jangan anggap enteng Jangan putus asa Ketika kita menghadapi Yang namanya disiplin Jadi ini sikap kita Sikap kita adalah ingat Kepada Yesus telah dan kita Jangan anggap enteng Jangan putus asa Lalu disitu dikatakan Karena Tuhan menghajar Orang yang dikasihinya Dan ia menyesah Orang yang diakuinya Sebagai anak Jika kamu harus Menanggung ganjaran Allah memperlakukan Kamu sebagai anak Dimanakah terdapat Anak yang Tidak dihajar oleh Ayahnya Tetapi jika kamu Bebas dari ganjaran Yang harus diderita Setiap orang Maka kamu bukanlah Anak Tetapi anak-anak Gampang Selanjutnya dari Ayah kita yang sebenarnya Kita beroleh ganjaran Jadi ini adalah Sesuatu yang Wajar Karena itu Kalau kita anak Kita dididik Didisiplin Ya ini sesuatu yang Sangat wajar sekali Bukan sesuatu yang aneh Budaya ini harus kita Bangun di dalam gereja Di dalam Kepengikutan kita Kepada Tuhan Kita harus menjadi Orang-orang yang terbuka Dengan teguran Kalau di dunia Perfilman Ada yang namanya Badan sensor Justru itu Dibuat sedemikian ruka Dikritik Supaya apa Hasilnya yang terbaik Yang terbagus Kalau saudara Tidak siap dikritik Tidak siap ditegur Menunjukkan kita Memang kanak-kanak Kita sulit bertumbuh Akhirnya Di dalam Kristus Sulit dewasa Sementara Tuhan Mau kita menjadi dewasa Sehingga kita bisa Dipercayakan Hal-hal yang besar Yang datangnya dari Tuhan Selagi seorang anak Belum akil balik Dia tidak beda Dengan seorang hamba Meskipun dia adalah Tuhan dari Segala sesuatu Tetapi Tuhan Tidak bisa kita Akhirnya kita selalu kalah Kita selalu Di bawah pengawasan Kalah dengan Roh dunia takluk Kepada roh-roh dunia Yang miskin Tidak berdaya Karena kita Tidak dewasa Nah justru Ketika kita bersikap Dewasa Salah satu sikap Kita adalah Menganggap wajar Jadi saudara Lebih terbuka Hari-hari ke depan ini Dan kita belajar Tidak sungkan Untuk kalau ada kesalahan Ada hal yang Tidak betul Sesuatu yang Wajar Itu sesuatu yang Normal Sesuatu yang Benar justru Sehingga kita Semakin dewasa Lalu dalam Ayat 9-11 Hasil akhirnya Nah kita selalu Lihat hasil akhirnya Selanjutnya Nanti saudara boleh baca Ulang lagi ya Dalam kitab Ibrani 12 Inet 5-11 Selanjutnya dari ayah kita Yang sebenarnya Kita beroleh ganjaran Dan mereka kita hormati Kalau demikian Bukankah kita harus Lebih taat kepada Bapak segala roh Supaya kita boleh hidup Sebab mereka mendidik kita Dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang Mereka anggap baik Tetapi dia menghajar kita Untuk kebaikan kita Supaya kita Beroleh bagian Dalam kekudusannya Memang Tiap-tiap ganjaran Pada waktu Ia diberikan Tidak mendatangkan Sukacita Tetapi dukacita Tetapi kemudian Ia menghasilkan Buah kebenaran Yang memberikan damai Kepada mereka Yang dilatih olehnya Jadi saudara lihat Ujungnya Gol akhir Daripada sebuah teguran Walaupun itu Tidak enak Pada masa itu Tapi ujungnya Itu akan mendatangkan Menghasilkan Buah kebenaran Yang memberikan damai Kepada mereka Yang dilatihnya Sehingga Ayat selanjutnya Kita bisa dipakai Tuhan Untuk menguatkan orang Sebab itu Kuatkanlah tangan yang lemah Lutut yang goyah Luruskanlah jalan bagimu Sehingga yang pincang Jangan terpelecok Tetapi menjadi sembuh Akhirnya kita Menjadi senang justru Kita terawasi Terdidik Terpagari Sehingga kita menghasilkan Buah kebenaran Yang dipersiapkan Untuk kita jadi berkat Bagi orang lain Jadi Betapa indahnya Sehatnya Gereja Jemaat Kalau membudayakan Saling menegur Prinsip disiplin Gereja ini Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita berdoa Terima kasih Untuk kemurahan Anugerah Untuk kebenaran Yang terus menerus Kami dengar Biar kami terus Dikuduskan Disucikan ya Tuhan Oleh kebenaran Firmanmu Tuhan Jemaah hari ini Jika ada diantara kami Yang sakit Tumpangkan tanganmu Roh kesembuhan Mujisat kesembuhan Mengalir Atas hidup Anak-anakmu Tuhan ada damai Sejak terah Memenuhi hati mereka semua Terpuji langkau Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa